Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Wanita miskin berbaju kusut tidak diizinkan masuk ke toko mahal. Di hari berikutnya, penjaga pintu bukakan pintu untuknya. Catalina sedang berjalan melalui area komersial ketika dia melihat seorang penjaga pintu menghentikan seorang wanita untuk pergi ke toko pakaian. Dia bertanya pada wanita itu, apa yang terjadi? Dan menemukan kebenaran yang mengerikan yang membuat Catalina menyusun rencana. Catalina memeriksa telponnya saat dia berjalan, bertanya-tanya apa yang harus dimakan untuk makan malam ketika keributan beberapa meter di depan menarik perhatiannya. Bu, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Maaf, ini toko kelas atas. Kunjungi target atau apalah, kata seorang penjaga pintu kepada seorang wanita dan kembali ke toko. Bahwa wanita itu jatuh karena kekalahan, jadi dia mulai berjalan pergi. Sesuatu tentang kata-kata penjaga pintu membuat Catalina salah jalan dan dia tidak bisa melepaskannya. Dia berlari ke wanita itu sebelum dia bisa pergi. Hei, apa yang terjadi di belakang sana? Tanya Catalina. Wanita itu mendonga kaget dan air di matanya membuat Catalina hampir mendidih karena marah. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pria itu tidak mengizinkanku masuk ke toko. Dia mengungkapkannya dan menelan ludah. Lalu dia menunjuk ke pakaiannya dan mengangkat bahu. Karena rupanya aku bukan tipe pelanggan yang masuk ke toko itu. Memang, dia tidak mengenakan pakaian paling mahal di dunia. Bajunya tampak tua dan usang, tapi bersih. Celananya panjang dapat diterima, meskipun terlalu besar untuknya. Yang menunjukkan bahwa dia mendapatkannya bekas atau dijual. Namun bagi Catalina, apa yang dikenakan wanita itu bukanlah dasar untuk menolaknya. Catalina memenjamkan matanya. Amarah mendidih di dalam dirinya. Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu apapun yang terjadi. Sementara, sebagian besar toko memiliki hak untuk menolak layanan di negara ini. Tampaknya tidak adil bagi mereka untuk menolak seorang wanita hanya karena penampilan mereka. Siapa namamu? Dia bertanya pada wanita itu. Marta, biarkan saya menanyakan sesuatu yang lain. Mengapa kamu ingin pergi ke toko itu? Aku bisa merekomendasikan beberapa tempat dengan pakaian indah yang tidak akan pernah memperlakukan seseorang seperti mereka. Lanjut, Catalina. Marta menggelengkan kepalanya. Putri saya telah berjalan di jalan ini selama bertahun-tahun dan bermimpi memiliki gaun dari toko itu. Saya sudah menabung sejak lama dan akhirnya saya punya cukup waktu untuk pesta promnya. Saya perlu membelikannya gaun di sana. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan penjaga pintu atau karyawan lain tentang saya. Ini semua tentang putri saya. Dia pantas mendapatkannya. Saya kehilangan suami saya belum lama ini dan dia adalah gadis ayah seperti itu. Jelasnya, matanya penuh dengan air mata lagi. Kata-kata Marta membawa Catalina ke masa kecilnya. Situasinya tidak sama karena orang tuanya selalu menghasilkan uang yang relatif baik. Tapi mereka selalu sibuk dan sering absen dari hidupnya. Ketika kakeknya meninggal, dia tidak bisa dihibur. Dia adalah sahabatnya dan orang yang mendorongnya untuk memperjuangkan apa yang benar. Itulah sebabnya dia menjadi pengacara hak-hak sipil dan pindah ke Washington DC. Pengacara dalam dirinya juga yang menariknya ke konfrontasi antara wanita cantik pekerja keras ini dan penjaga pintu yang gejam. Catalina mengangguk dan menyampaikan kesedihannya kepada Marta dengan tepukan di bahunya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya. Kamu tahu? Kamu ikut denganku. Desaknya, meraih lengan Marta dan menyeratnya pergi. Kesekan harinya, Catalina mengantar Marta ke toko. Dia parkir tepat di depan dan mereka berdua turun dari mobil. Marta berjalan ke pintu dan penjaga pintu yang sama tersenyum padanya, membuka pintu dengan tergesa-gesa untuk mengantarnya ke toko. Catalina menyeringai nakal pada pertukaran karena teman barunya tidak terlihat seperti kemarin. Marta mengenakan setelan segar yang dipinjamkan Catalina padanya. Rambut dan rias wajahnya dilakukan secara profesional. Dan jelas bahwa penjaga pintu tidak mengenali wanita yang dia perlakukan dengan buruk di hari sebelumnya. Catalina tersenyum pada penjaga pintu saat dia masuk ke toko. Dan dia memperhatikan saat Marta memilih gaun demi gaun, mencoba memutuskan mana yang paling disukai putrinya. Dia memberikan beberapa saran, tetapi pada akhirnya Marta membuat keputusan akhir dan membayar penuh gaun itu. Sekali lagi, penjaga pintu tersenyum cerah ketika dia membuka pintu bagi mereka untuk berjalan keluar. Dan bukannya mengabaikannya, Catalina berhenti. Marta, tolong tunggu sebentar. Katanya kepada teman barunya. Marta membawa sebuah kotak besar berisi gaun yang baru saja dibelinya. Mereka saling tersenyum dengan sadar dan berbalik ke penjaga pintu. Apakah kamu ingat dia? Eh, maaf bu, tidak. Jawabnya, kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Kamu melarangnya datang ke tokomu kemarin. Dia punya uang untuk membeli sesuatu, tapi kamu menolaknya begitu saja. Sekarang, kamu hanya tersenyum pada kami. Seolah-olah, kamu tidak melakukan kesalahan. Kata-kata Lina, berusaha untuk tidak terdengar menuduh. Aku, maafkan aku, aku tidak. Dia tidak menginginkan permintaan maaf, selah kata Lina. Tapi Marta memutuskan untuk turun tangan. Saya tidak meminta Anda untuk minta maaf. Saya hanya ingin Anda berbuat lebih baik, agar toko ini menjadi lebih baik. Karena saya berhak berbelanja di sini, saya punya uang untuk membeli sesuatu di sini. Tetapi Anda menolak saya hanya karena pakaian saya. Itu tidak adil. Saya berharap itu tidak terjadi lagi, kata Marta dengan suara setenang mungkin. Maaf, ulang penjaga pintu. Ia menundukkan kepalanya karena malu. Kata Lina tersenyum, memperhatikan bahwa beberapa karyawan lain mendengar percakapan mereka. Wajahnya berseri-seri pada kebanggaan yang dia rasakan untuk teman barunya. Tulang punggung dan ketenangannya sangat mengesankan. Dia tidak ingin menunduh pria itu melakukan kesalahan. Dia tidak ingin hal itu terjadi lagi padanya atau orang lain. Berjuang untuk apa yang benar tidak selalu melibatkan pertarungan yang sebenarnya. Terkadang, itu hanya menunjukkan kekuatan untuk memperbaiki ketidakadilan. Ayo pergi, kata Lina. Gadisku bersiap-siap untuk romnya. Marta menolah ketemannya yang tersenyum dan mereka berdua masuk ke mobilnya. Putrinya menangis ketika dia membuka kotak itu dan menemukan sebuah gaun cantik di dalamnya. Dia adalah yang berpusana terbaik di acara itu. Tetapi yang terpenting, dia adalah yang paling bahagia. Karena ibunya telah memberikan kejutan yang luar biasa. Setelah itu, kata Lina memberi Marta pekerjaan yang lebih baik di kantornya dan menyaksikan temannya menaiki tangga perusahaan seperti seorang juara. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Berjuang untuk apa yang benar tidak harus melibatkan perkelahian. Marta dan kata Lina menunjukkan kepada penjaga pintu betapa salahnya dia hari sebelumnya dengan hanya menunjukkan biasanya. Sebaiknya jangan menghakimi orang apapun situasinya. Penjaga pintu mengusir Marta karena penampilannya, pakaiannya yang lusuh. Tetapi dia mendapat pelajaran ketika dia kembali ke esokan harinya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.